Pembahasan Kitab Ikhya masih pada Juz 2 tentang Kitab Adabis Samak Walwajid yaitu Kitab Membahas Adab Samak Samak itu mendengarkan alunan-alunan lagu atau musik Tapi alunan lagu dan musik yang bisa menambah mahabah kita kepada Rasulullah SAW Atau kepada Omoh Subhanahu Wa Ta'ala Ini namanya Samak Sedangkan Walwajid, Wajid itu rasa yang muncul Yaitu rasa rindu, rasa mengebu-gebu Munculnya kerinduan kepada Baginda Rasulullah Atau kepada Omoh Ini sebagai buahnya disebut dengan Al-Wajid itu Berkaitan dengan pembahasan ini sudah sampai pada Al-Makom As-Salis Minas Samak Yaitu makom yang ketiga dari Samak Kami membahas menjelaskan dalam bab ini tentang Adab Samak Dohirun, baik secara Dohir, Wabat dan secara Batit Dan sesuatu Dan selain itu juga dibahas dari apa yang baik Dari pengaruh asarnya Dari asar wajid dan apa yang tercelah Terkait dengan Adab Samak ada lima Supaya kita paham Bahwa di kalangan para sufi Terutama di Turki dan lain sebagainya Itu ada kelompok sufi yang menyukai musik Tentu musik ini musik religi Musik yang memiliki nilai spiritual Bukan sembarang musik Sehingga dengan musik ini dia bisa menikmati Alunan indahnya lagu Indahnya suara Indahnya intonasi Sehingga semakin menambah kerinduan Menambah kerinduan perjumpaan Dengan Sang Kekasih Dengan Sang Kekasih Bagi para sufi Yang disebut Sang Kekasih Sejati Ya Allah Ya berbeda dengan orang awam Sang Kekasih ya Bisa dipahami Yaitu sebatas wanita Tapi bagi para sufi Sang Kekasih Sejati Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adab yang pertama Al-awwal Mura'atu zaman wal makan wal ikhwan Ini supaya Jangan sampai salah memahami soal sama ini Yaitu menjaga waktu Ya Makan Tempat Dan ikhwan Menurut Imam Guzali Ya Imam Imam Junid Ini bahkan Syekh Junidi Al-Bahdadi Sebagai Masternya Ilmu tasawuf dan ilmu tarikat Beliau menjelaskan As-sama Ya Taju'ilah Salat Seti Asya Sama itu Membutuhkan Tiga Hal Wa'ilah Falatasma Jika tidak Jangan Engkau dengarkan Jadi maksudnya Sama yang bisa Memiliki efek Kedalam hati Muncul kerinduan Kepada Allah Jika tidak Ya Jangan Dengarkan Yang pertama Az-zaman Waktu 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 mendengarkan Ya Sama ini Juga harus Disesuaikan Ya Carilah waktu Yang Tepat Ya Bukan waktu Ya Saat rame Atau bukan waktu Saat ibadah Supaya Tidak mengganggu Situasi Yang kedua Wal makan Tempat Tempatnya juga Harus Disesuaikan Tempat yang Aman Ya Tentu Tempat yang Memiliki Sarana yang Memunisarat Tidak boleh Disembarangan Wal-Ihwan Ikhwan ini Yaitu Teman Teman yang Mana yang dimaksud Teman yang Memiliki Keinginan yang sama Pemahaman yang sama Contoh Misalkan Kita memiliki Komunitas Sufi Yang suka Musik Misalkan Kemudian Di dalam lagu-lagu Musiknya ini Memiliki Makna Religiitas Yang tinggi Makna Spiritualitas Yang tinggi Karena disitu Banyak sekali Sair-sair Sufi Sair-sair Hakikat Misalnya Maka bagi orang yang Sama-sama Paham Ikhwan yang Sama-sama Paham Itu Lebih mudah Terkoneksi Dibandingkan Dengan Teman yang Tidak Sepaham Contoh Misalkan Satu komunitas Ini Kelompok Sufi Tapi Satu komunitas Kelompoknya Musik-musik Yang umum Yang tidak terkait Dengan Sufi Pasti terjadi Kontra Dik-dik Nah Jadi Menurut Sehjunai Tiga hal ini Penting Kalau kita Memang Ingin Mendengarkan Sebuah Simponi Lagu-lagu Yang bisa Menambah Kerinduan Atau Kecintaan Kita Kerinduan Kita Kepada Sang Kekasih Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Adab yang kedua Adab yang kedua Harus Memperhatikan Aspek Ya Para hadirin Itu Tentu Harus Dilihat Kalau Yang hadir Adalah Para ulama Atau Orang-orang Yang Memang Frekuensinya Sama Tentu Lagu-lagu Yang Diputar Atau Yang Dinyanyikan Itu Mudah Dipahami Karena Memiliki Pemahaman Terkait Dengan Objek Yang Menjadi Lagu Di dalam Di dalam Musik Ini Tapi Kalau Yang hadir Itu Dari Berbagai Macam Kalangan Tentu Problem lagi Bagi orang yang Tidak paham Dengan lagu-lagu Sufi Lagu-lagu Spiritual Dia tidak Tidak akan Merasakan Kenikmatan Maka harus Diperhatikan Yang Berikutnya Ini menurut Kola Sahal Rahimahullah Sahal Ini Seorang Sufi Yang Masyur Kulu Wajdin Setiap Wajit Wajit Itu Rasa Rindu Rasa Sauk Kerinduan Dan Mahabah Tidak Dibarengi Dengan Dasar Kitab Al-Quran Dan Sunnah Bahwa Batilun Maka Itu Batal Jadi Ini Garis Besarnya Disini Misalkan Kita Mendengarkan Alunan Alunan Musik Spiritual Tadi Tetap Dalam Porsi Dalam Posisi Baik Demi Baik Ya Kontennya Ini Tidak Keluar Dari Kitab Dan Sungah Ini Maksudnya Jangan Sampai Lepas Kontrol Lagu Sembarang Lagu Apa Saja Kemudian Diputar Ini Tidak Masuk Kriteria Sama Yang Bisa Menimbulkan Wajib Maka Tidak Boleh Mendengarkan Kalau Musiknya Atau Lagu Lagunya Itu Tidak Terkait Dengan Sumber Sumber Al-Quran Dan Hadis Dan Juga Terkait Dengan Makolah Makolah Atau Kajian Kajian Tasahub Dan Hakikat Jangan Sampai Keluar Dari Itu Karena Buat Apa Kalau Kita Hanya Dengerin Musik Yang Umum Ya Itu Sudah Biasa Tapi Ini Kan Musiknya Musik Memiliki Kas Tersendiri Yaitu Musik Yang Berkaitan Dengan Sepertual Kemudian Adab Yang Ketiga Ayakuna Musgian Ilam Yakulul Kho'il Ya Yaitu Harus Mendengarkan Secara Serius Apa Yang Diucapkan Oleh Kho'il Misalkan Berupa Putisasi Lagu-lagu Sepertual Waktu Saya Di Okspot Acara Ibnu Arabi Society Itu Ada Musik Oleh Tiga Orang Kemudian Musik Ini Yang Dibaca Adalah Puisi-puisi Ibnu Arabi Jadi Alunan Musiknya Nikmat Kemudian Puisinya Karena Puisinya Ibnu Arabi Ya Pasti Berkelas Pasti Memiliki Kedalaman Makna Itu Maka Oleh Imam Gozali Ilah Mayakulul Ko'il Harus Bener-bener Mendengarkan Itu Nah ini Bener-bener Suasananya Hening Dan Semakin Muncul Kerinduan Ini Yang Saya Lihat Ketika Di Okspot Inggris Komunitas Ibnu Arabi Setelah Membuat Acara Itu Ada Musikalisasi Puisi Yaitu Puisinya Ibnu Arabi Dibaca Kemudian Diiringi Musik Hanya Bertiga Itu Yang Main Musik Biola Kemudian Ada Alat Lain Memang Terasa Hidup Sekali Itu Kemudian Ditambah Lagi Hadirul Kolbi Hatinya Harus Ikut Hadir Gitu Kolilul Iltifat Ilal Jawanib Dan Tidak Boleh Nolah Nolah Kiri Kanan Ini Ini Adab Adab Mendengarkan Sebuah Ya Tadi Apa Pembacaan Puisi Puisi Sufi Kemudian Berikutnya Al-Adab Al-Rabi Adab Yang Keempat Al-Layakumah Walayar Foswato Bilbuka Tidak Boleh Berdiri Dan Juga Tidak Boleh Meninggikan Suara Bilbukai Dengan Nangis Maksudnya Jangan Dibarengi Dengan Rintian Rintian Menangis Yang Akhirnya Membuat Buyar Ambiar Orang Yang Mendengarkan Sebenarnya Lagi asik Tiba-tiba Suaranya Ditinggikan Kemudian Sambil Menjerit Nah Ini Oleh Imam Guzali Tidak Dianjurkan Seperti Ini Kemudian Berikutnya Al-Adab Al-Adab Al-Khomis Adab Yang Kelima Mu'afakotul Kaum Fil-Qiyam Iza Koma Wahidun Minhum Fihi Wasdin Shodikin Min Goiriria'in Watakallufin Yaitu Ada Kecocokan Para Kaum Yaitu Orang-orang Yang hadir Fil-Qiyam Dalam Kegiatan Ini Apabila Ada Orang Yang Berdiri Salah Satu Di Antara Mereka Yang Sedang Merasakan Wajib Yaitu Kerinduan Kemudian Dia So Tikin Jadi Ekspresi Kerinduannya Itu Benar-benar Jujur Min Goiriria'in Tanpa Ada Tendensi Ria Ria itu Mengadang-hada Watakallufin Dan Dia Ya Mencari Cari Supaya Biar Dilihat Keren Ada Yang kelima Ini seringkali Dialami Oleh Para Musisi Atau Seniman Yang sedang In Yang sedang Mengalami Proses Pendalaman Yang sedang Mengalami Proses Internalisasi Dari Apa Yang Dia Baca Sehingga Ekspresinya Itu Benar-benar Sodik Jujur Min Goiriria'in Tanpa Ada Tendensi Ria Beda Dengan Orang Yang Belum Memahami Dia Bisa Jadi Dengan Ekspresi Macem-macem Kemudian Tujuannya Hanya Supaya Orang Memberikan Aplos Kemudian Mengapresiasi Kemudian Memuji Kalau Yang Sufi Sedjati Dia Sodik Dia Jujur Dia Tidak Akan Istilahnya Mengada-ngada Ini Adab Yang kelima Kemudian Dari Kesimpulan Terkait Dengan Sama Ini Di Akhir Pembahasan Menurut Imam Gozali Bahwa Hukum Daripada Sama Ini Ya Sangat Tergantung Dari Ilatnya Jadi Bisa Jadi Al-Aslu Ibaha Kemudian Berubah Bisa Menjadi Haram Karena Ada Ilatnya Yang Menyebabkan Haram Bisa Makruh Karena Ilatnya Menunjukkan Ada Kemakruhan Bisa Mubah Dan Bisa Mustahab Imam Gozali Menjelaskan Sesungguhnya Sama Itu Terkadang Pake Kot Terkadang Itu Haraman Haraman Mahdun Haram Murni Wakot Yakunu Mubahan Dan Terkadang Juga Sama Ini Menjadi Mubah Wakot Yakunu Makruhan Dan Kadang Juga Sama Ini Makruh Wakot Yakunu Mustahaban Dan Kadang Juga Sama Ini Disunakan Kemudian Baru Diure Satu Satu Amal Haram Ada pun Yang Haram Wawali Aksarin Minas Subban Min Golabat Waman Golabat Alimushahwadud Dunia Haram Itu Yaitu Ya Musik-musik Yang Banyak Didatangi Oleh Manusia Tertama Dari Kalangan Anak-anak Muda Dan Waman Golabat Alimushahwadud Dunia Dan Dia Lebih Dominan Sahwad Dunianya Ya Contoh Kalau Di Indonesia Gampang Yaitu Ada Dangdutan Misalkan Dangdutan Ini kan Ya Pasti Yang datang Itu ya Subban Ya Para Pemuda Kemudian Ditambah Orang-orang Yang memiliki Sahwat Duniawi Maka Kalau Yang ditampilkan Adalah Musik-musik Yang Bisa Menimbulkan Sahwat Maka Tidak Mampu Mempengaruhi Hatinya Untuk Berubah Kecuali Mengikuti Apa Yang Didengar Yaitu Berubah Sifat-sifat Yang Tercelah Jadi Ketika Ada Orang Nonton Dangdut Itu Pasti Akan Terseret Pada Alunan Pada Irama Apalagi Disitu Menampilkan Erotisme Ini Jelas Hukumnya Haram Jadi Kalau Yang Seperti Itu Hukumnya Haram Wa Amal Makruh Bagaimana Yang Makruh Wahuwa Liman Layang Ziluhu Ala Surat Il Makhlukin Yaitu Bagi Orang Yang Tidak Menurunkan Dalam Bentuk Makhluk Wala Kinaw Yat Akhidu Adatan Lahu Fi Aksaril Awkot Akan Tetapi Dia Mengambilnya Secara Umum Dalam Kebanyakan Waktu Ala Sabili Lahwi Termasuk Makruh Itu Kalau Dia Mendengarkan Alunan Musik Sebatas Alas Sabili Lahwi Atas Dibuat Hanya Sekedar Untuk Main-main Saja Gitu Nah Ini Termasuk Makruh Gitu Wa Amal Mubah Bagaimana Yang Hukum Yang Mubah Faman Fawal Liman Lahad Dolahu Min Hu Il Taladud Bis Yaud Il Hasan Yang Mubah Itu Yaitu Dia Tidak Ada Bagian Sedikitpun Napsunya Kecuali Ilat Taladud Kecuali Dia Menikmati Bisaut Hilhasan Yaitu Merdunya Suara Yang Sangat Indah Akhirnya Dia Terpesona Memandang Mengembalikan Keindahan Suara Tersebut Kepada Allah Subhanallah Subhanallah Indah Sekali Suaranya Indah Sekali Iramanya Indah Sekali Makna Makna Yang Terkandung Di Dalamnya Ini Baru Mubah Wa Amal Mustahab Ada pun Yang Mustahab Yang Sunnah Bahwa Liman Gulaba Alayh Hubuah Yaitu Yang Bisa Menambah Kecintaan Kita Kepada Allah Subhanallah Jadi Ketika Kita Hadir Mendengar Bisa Menikmati Dan Bisa Menambah Hubuah Kecintaan Kita Kepada Allah Subhanallah Dan Sama Ini Tidak Mampu Menggerakkan Apapun Kecuali Sifat Sifat Yang Terpuji Artinya Mulai Dari Musiknya Kemudian Puisi Yang Dibacakannya Semua Memiliki Makna Makna Terkait Dengan Kecintaan Kepada Rasulullah S.A.W. Maupun Kecintaan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Yang Demikian Ini Termasuk Mustahab Walhamdulillah Segala Puji Milih Allah Wahda Maha Esa Wasolam Wa'ala Muhammad Dan Mudah-mudahan Salawat Allah Tercurah Kepada Baginda Nabi Muhammad Wa'alihi Dan Keluarga Nabi Muhammad Sambil Sambil Duduk Mudah-mudahan Pengajian Malam Ini Menambah Wawasan Kita Terkait Dengan Sama Dan Bagaimana Adab-adabnya Dan Mana yang Haram Mana yang Mubah Mana yang Makruh Dan Mana yang Mustahab Kita Kita Tau Tau Ilat Mudah-mudahan Memberikan Manfaat Tau 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 Tau